Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro semua selamat datang kembali di channel serdaduata dalam video kali ini kami akan mereview sebuah housing headlamp aftermarket dan ini merupakan housing headlamp dengan model diamond cut yang dikhususkan untuk Toyota kijang kapsul tahun 1998 yang identik dengan sebutan model 7k housing headlamp ini merupakan produk dari DNI dan sebenarnya bukan barang baru alias sudah beredar di pasaran sebelum video ini dibuat tapi karena banyaknya ada request dari mas bro semua khususnya dari komunitas motoba Toyota kijang maka kami buatkan reviewnya sebagai berikut untuk model headlamp yang kami review ini memiliki kode DNYT163 dimana disini juga tertulis 4 keterangan produk nah seperti yang mas bro lihat disini ada 4 keterangan produk yang ke satu itu tertulis quick and easy mounting without any modification atau bahasa sederhananya adalah plug and play jadi mas bro nggak perlu rombak soket bukan publik kedua bulbs provide excellent light yang berarti headlamp ini dapat meningkatkan kualitas penyinaran hal ini berkaitan dengan model reflektor yang sudah mengadopsi model diamond cut yang diakini menyempurnakan titik jatuh cahaya menjadi lebih fokus daripada headlamp bawaan publik yang masih menggunakan kaca gurat ketiga non-corrosive housing and high-impact lens artinya bahan material yang digunakan headlamp ini dirancang agar tahan korosi dan uniknya cover headlamp ini tetap menggunakan kaca tebal bukan mica plastik seperti headlamp diamond cut yang mayoritas dipakai kendaraan saat ini dan yang keempat high performance and long life yang berarti headlamp ini diklaim memiliki umur pakai yang cukup panjang mengingat bahan material yang dipergunakan tahan korosi nah biar nggak penasaran langsung aja kita buka dan lihat kesesuaian fisik dengan deskripsi tersebut nah mas bro ini dia isi kemasannya gimana terdapat unit headlampnya saja tanpa ada katalog produk atau informasi teknis pemasangan untuk bahan material headlamp ini terbuat dari plastik tebal tahan panas dan untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan fog lamp dengan jenis lampu A3 seperti yang bisa mas bro lihat kemudian dimana masing-masing port lampunya itu sudah dilengkapi dengan karet penahan debu dan untuk material refleksornya itu sendiri terbuat dari aluminium selanjutnya kami akan melakukan tes uji coba penyinaran dengan melakukan pemasangan yang bohlam halogen dan LED sebagai perbandingan untuk mengetahui kualitas refleksor diamond cut dari headlamp ini disini kami telah mempersiapkan peralatan seperti power supply DC lengkap dengan wattmeter kemudian juga ada lumensmeter untuk mengukur intensitas cahaya dan tidak lupa bohlam jenis H4 halogen dan satu buah H4 LED tentunya selamat menikmati 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 sampai disini review kali ini bantu kami kembangkan channel serda 2 tab dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kami dapat terus memberikan informasi bermanfaat lainnya seputar otomotif dan teknologi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya terima kasih telah menonton